Pendekar Sejati Jilid 27. Sebenarnya sudah kukatakan aku hanya pintar menonton dan tidak bisa memainkan, kata Yan Ho. Tapi kalau Kongsun Xiao Hiap Sudi memainkan satu jurus, maka bolehlah aku mengikuti engkau buat latihan. Ucapan Yan Ho ini sudah bernada menantang, tapi Kongsun Bok berlagak tidak tahu saja, katanya, ah, mana aku berani minta Yan Kong Cu latihan bersama, engkau suka berkelakar saja tampaknya. Han Hei Sun lantas menimberung, Yan Kong Cu, ucapanmu tadi memang ada benarnya. Kepanda Yan Kong Sun Xiao Hiap yang sejati adalah ilmu Tiam Hiap Yang Maha Sakti, jurus yang dia perlihatkan tadi meski hebat, tapi kalau dibandingkan ilmu menotoknya Yang Maha Sakti itu boleh dikata bukan apa-apa. Ah, Han Kong Cu juga suka berkelakar, sahut Kong San Bok. Kebetulan waktu itu seorang pelayan sedang mengantarkan satu nampan masakan hem chiang, kaki beruang, dengan tertawa Han Hei Sun berkata pula, nah, mumpung masih panas, silakan dahar dulu, habis makan barulah kita bicara lagi tentang ilmu silat. Kesempatan itu segera digunakan oleh Yan Hei Sun untuk mengatur perangkap, ia mengedipi kedua pengiringnya tadi, segera sebun cucik dan tokoheng berbangkit dengan lagak hendak meladani Kong San Bok, yang satu berlagak hendak menyumpit masakan kaki beruang itu dan yang lain hendak menuangkan arak. Kong San Bok tahu kedua orang ini pasti bukan kaum hamba biasa dan tidaklah layak mendapat pelayanan mereka, maka cepat ia pun berdiri dan berkata, ah, mana boleh kalian meladani aku, biarlah aku menuang sendiri saja. Tapi si jangkung yang menyumpitkan daharan itu mendadak memutar sumpitnya untuk menahan sumpit Kong San Bok, katanya, Kong Sun Siow Hiap janganlah sungkan, sudah seharusnya hamba meladani engkau, sembari bicara, secepat kilat sumpitnya menyelingap hendak menotok na di pergelangan tangan Kong San Bok. Keruan Kong San Bok menjadi murka, jadi mereka memang hendak menjebak diriku. Demikian ia pikir. Segera ia kerahkan tenaga pada ujung sumpit, sekali menggetar, kontan sumpit sebun cucik tergetar ke samping, bahkan ujung sumpit Kong San Bok terus mengarah ke lo Kong Hiap di telapak tangan lawan. Sebagai ahli Tiam Hiap, tentu saja sebun cucik terkejut, cepat ia melangkah mundur dan sepasang sumpit yang dipegangnya menjadi terlepas. Saat itu baru saja Kong San Bok berdiri, pengiring yang pendek tadi, yaitu Tok Koheng segera menahan pundaknya sambil berkata, harap Kong Sun Siow Hiap sudi minum secawan ini, kalau tidak, tentu hamba akan dimarahi Jukong. Kong San Bok tahu Tok Koheng ini mahir ilmu Hukut Chiang, jelas gerak menahan pundaknya itu tidak bertujuan baik, ia menjadi gusar dan mendengus, kan sudah ku katakan kepada Kong Chu kalian bahwa aku tidak sanggup minum lagi. Berbareng itu terdengarlah Tok Koheng menjerit sambil melompat ke samping. Kiranya tenaga tekanan tangannya yang berbisa itu telah ditolak kembali oleh H.O. Udeh Sin Kang, ilmu sakti pelindung badan, Kong San Bok yang hebat sehingga terpaksa Tok Koheng melepaskan pundak orang, kalau tidak, dia sendiri tentu akan terluka oleh racun pukulannya sendiri. Itupun Kong San Bok telah berbuat murah hati, tenaga tolakan yang dilontarkan tidak terlalu keras, kalau tidak, Tok Koheng pasti akan celaka. Begitulah cepat Tok Koheng mengerahkan tenaga dalam untuk melancarkan darah, dengan muka muram ia berkata, Kong Sun Siow Hiap, aku bermaksud baik mewakili cukong menyuguh arak padamu, engkau tidak mau minum tidaklah menjadi soal, tapi mengapa engkau membuat malu padaku? Peristiwa yang timbul mendadak itu membuat Su Hang dan lain-lain hanya saling pandang dengan bingung. Mendadak Yan Ho berbangkit dan berkata, kalau Kong Sun Siow Hiap tidak sudi memberi muka kepada kaum hambaku, kepada diriku. Sepantasnya memberi muka sedikit, umpama tidak sanggup minum banyak, setengah cawan kiranya dapat minum lagi bukan? Sekali ku katakan tidak dapat minum lagi tetap aku tidak minum, kata Kong Sun Bok dengan asran. Engkau tidak mau minum arak, baiklah silakan dahar saja kata Yan Ho, segera ia menyumpit sepotong kaki beruang dan disodorkan kehadapan Kong Sun Bok. Karena sumpit orang menyelonong tiba secara mendadak, Kong Sun Bok menjadi terkejut. Ternyata gerak sumpit Yan Ho itu mengandung gerak ilmu Tiam Hiap yang lihai dan sangat ruwet, entah berapa kali lebih hebat daripada ilmu menotok sebun cusik. Tampaknya Yan Kong Chu sengaja hendak menguji kepanda yang ku ya kata Kong Sun Bok dengan gusar. Berbareng ia pun angkat sumpitnya menangkis ke depan dengan gerakan Keng Sin Chi Hoat yang hebat, selain untuk mematahkan gerak serangan lawan, bahkan balas menotok hiatu musuh. Ha, 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 Kong Sun Siaw Hiap benar-benar tidak bernama kosong, Siaw Te memang hendak belajar kenal dengan ilmu Tiam Hiap Mu, seru Yan Ho dengan tertawa. Hi, hi, memangnya pertemuan kita ini hendak saling belajar kenal kepandaian masing-masing, istilah menguji yang Kong Sun Siaw Hiap gunakan terasa agak berat bagiku. Dengan terbahak mendadak Han Haisan ikut bicara, ha, ha, ha. Kalian berdua saling tukar pengalaman, kebetulan bagi kami untuk menontonnya. Setelah menyambut beberapa kali serangan Yan Ho, hati Kong Sun Bok semakin terheran-heran dan sangsi, apakah barang kali Yan Ho ini adalah Suheng Han Haisan? Tampaknya Keng Sin Chi Hoat orang Sian ini jauh di atas Han Haisan. Keng Sin Chi Hoat, ilmu jari sakti, yang dimaksud berasal dari lukisan Hia Tu Tong Jin, sebagian dari ilmu yang tertera pada lukisan itu diperoleh Bulim Tian Kiyo dan telah diajarkan kepada Kong Sun Bok. Dan baru saja diketahui bahwa lukisan aslinya itu ternyata berada pada tangan Guru Han Haisan, yaitu Tio Tai Tian. Begitulah kekuatan kedua pemuda itu ternyata sama kuatnya, cuma Yan Ho menyerang lebih dulu sehingga Kong Sun Bok terdesak dari tempat. Berdirinya semula. Tanpa terasa kedua orang telah meninggalkan meja makan dan bertarung di tengah halaman taman. Suatu kali Kong Sun Bok mengerahkan tenaga dalam sekuatnya, ketika kedua pasang sumpit beradu, krak, sumpit kedua orang sama-sama patah. Yan Ho membuang sumpitnya, dengan jarinya yang kuat laksana belati ia terus menotok pula. Dalam hati Kong Sun Bok sangat mendongkol, pikirnya, katanya cuma belajar kenal kepandayan masing-masing saja, tapi kau masih terus menyerang, jelas tidak bermaksud baik. Ilmu menotoknya yang lihai ini agaknya tidak di bawah kengsin cihuat ajaran tem siok-siok. Mumpung bertemu lawan tangguh begini, biarlah aku mengiringi dia main lagi beberapa jurus. Sebenarnya kalau bicara mengenai ilmu Tiam Hyat, kedua orang itu sama-sama memiliki gaya sendiri-sendiri, hanya saja gerak serangan kengsin cihuat yang dimainkan Yan Ho ternyata terlebih banyak daripada Kong Sun Bok. Tapi dalam hal mewekang Yan Ho berbalik kalah kuat. Sebab itulah kalau bertanding sungguh-sungguh Kong Sun Bok yakin akan menang. Tadi waktu kedua pasang sumpit beradu dan sama-sama patah, hal ini memang disengaja oleh Kong Sun Bok mengingat orang Sian itu adalah tamu agung tuan rumah, tidaklah enak kalau dilukainya. Tapi justru lantaran Kong Sun Bok merasa tidak baik melukai lawannya, hal ini menjadi merugikan diri sendiri. Pertarungan kedua orang dilakukan sepenuh tenaga, dengan sendirinya Kong Sun Bok menjadi terdesak di bawah angin akhirnya. Begitulah Su Hang dan begundalnya menjadi senang dan bersorak memuji bagi keunggulan Yan Ho, sebaliknya Kong Sun Bok sangat mendongkol, ia pikir kalau lawan tidak diberitahu rasa sedikit tentu tidak akan kapok. Akan tetapi disinilah sulitnya. Kira bagaimana dia harus membuat lawan kapok tanpa melukainya? Sekonyong-konyong Kong Sun Bok mendapat akal, ia keluarkan tai yang pat si keluarga siang, tenaga dalamnya makin lama makin kuat, ia pikir dalam 30 jurus lawan pasti akan dibikin lemas dan lelah, akhirnya akan kapok dan mundur teratur. Benar juga, baru 7-8 jurus keadaan Yan Ho sudah mulai payah, tampaknya tidak sanggup bertahan lagi. Tapi aneh juga, Kong Sun Bok sendiri pun merasa kekurangan tenaga, padahal ia justru makin mengerahkan tenaga dalamnya, tapi kini terasa tenaga sukar dikerahkan lagi. Di tengah pertarungan sengit itu, tertampak kedua pengiring Yan Ho tadi menyingkir pergi. Tok Koheng telah memegangi Hyantiat Po San. Sebun Cu Si ikut di belakang kawannya itu dan berkata dengan tertawa, bocah ini pasti bukan tandingan Kong Chu kita, marilah kita pergi saja. Silakan jika kedua To A Ko ingin pergi mengasuh, kata Han Hai San, sebagai tuan rumah, terhadap perbuatan Tok Koheng yang mengambil payung pusaka Kong Sun Bok itu ternyata dianggap tidak tahu saja. Kong Sun Bok menjadi gusar dan berteriak, Hi, kenapa kau mencuri payungku? Yan Kong Chu, jika kau tidak urus anak buahmu, terpaksa aku ambil tindakan sendiri. Habis itu segera ia mengudak ke arah Tok Koheng, tapi Yan Ho terus membayanginya, kedua jari segera menotok punggungnya sambil berkata, pertandingan kita belum selesai, kenapa kau mau pergi begitu saja? Sudah tentu Kong Sun Bok tidak membiarkan dirinya tertotok, terpaksa ia membalik untuk menandingi lawan lagi, katanya dengan gusar, Yan Kong Chu, jadi kau sengaja membiarkan perbuatan anak buahmu yang tidak pantas itu? Ai, dia kan cuma pinjam saja sebentar, kenapa kau menjadi kebuakan? Kata Yan Ho dengan tertawa. Serentak Su Hang dan begundalnya pada mengomel, ada yang menganggap Kong Sun Bok terlalu kikir, sebuah payung saja dianggapnya seperti mestika, malahan ada yang mencaci maki dan anggap Kong Sun Bok sembarangan menuduh orang mencuri, masakah bawahan Yan Kong Chu sudi menjadi pencuri segala? Selaku tuan rumah, Han Hei San ternyata tidak ambil pusing, dengan tertawa ia malah ikut berkata, ya, jangan khawatir, Kong Sun Xiao Hiap. Asal kau mampu mengalahkan Yan Kong Chu, dengan sendirinya payungmu itu akan dikembalikan padamu. Jika kau tidak sanggup menang, hi, hi, selaku tuan rumah biarlah aku mengambil keputusan begini, payung itu akan ku jadikan hadiah bagi si pemenang. Yan Ho menjadi terkejut, ia heran apakah mungkin obat yang dia taruh di dalam arak belum bekerja, mengapa kekuatan lawan masih begitu hebat? Begitu hebat totokan Kong Sun Bok itu sehingga Yan Ho terpaksa men mundur terus. Tapi pada totokan ketiga, sekonyong-konyong Kong Sun Bok merasa ada hambatan pada pernapasannya, tenaga sukar dikerahkan lebih. Lanjut. Pada saat itulah mendadak di bawah ketiak terasa kesemutan, nyana dia telah kena ditotok oleh Jari Yan Ho. Sayup-sayup Kong Sun Bok mendengar gelak tertawa Han Hei San dan katanya, Kau yang menang, Yan Kong Chu, hadiah ini pantas menjadi milikmu hanya ucapan itu saja masih dapat didengar olehnya, habis itu ia lantas tidak sadarkan diri. Entah lewat berapa lamanya, perlahan Kong Sun Bok Siuman kembali dan mendapatkan dirinya terkurung di dalam sebuah rumah batu. Dengan gusar ia berteriak, Han Hei San, percumalahkah sebagai putra perdana menteri, mengapa kau menjebak diriku dengan keranda begini dengan murka ia terus menghantam ke dinding, tapi meski dia berteriak-teriak dan kepalan terasa sakit tetap tiada orang menggubrisnya. Setelah melampiaskan rasa murkanya itu, Kong Sun Bok mengerahkan tenaga dalam sendiri, tidak seperti biasanya, tapi juga tidak hilang seluruhnya. Ia coba tenangkan diri dan memikirkan pengalamannya tadi, kira bagaimanakah aku terjebak mereka? Padahal arak itu diminum bersama, aku pun tidak merasakan ada tanda-tanda keracunan. Memang betul arak yang diminum bersama itu tertuang dari satu poci, tapi cawan yang digunakan Kong Sun Bok itu justru berbeda daripada cawan yang dipakai orang lain. Pada dasar cawannya itu terpoles obat, yaitu sejenis obat rahasia buatan Istana Kerajaan Kim. Obat itu tidak berwarna dan tidak berbau, khasiatnya dapat membuat lenyap tenaga dalam jago yang paling lihai sekalipun, tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Begitulah kira-kira setengah jam kemudian barulah terdengar ada suara tindakan orang mendatangi, segera Kong Sun Bok berteriak, suruh Han Hai Sun ke sini. Pendatang itu ternyata kaum hamba biasa, ia menjawab, aku hanya diperintahkan membawa daharan ke sini. Habis berkata, budak itu mengangsurkan sebuah nampan melalui jendela, di tengah nampan ada nasi putih yang masih hangat, seekor ayam panggang yang berbau sedap, selain itu ada pula satu poci arak. Aku tidak sudah makan barang busuk kalian teriak Kong Sun Bok dengan gusar, sekali mendorong, seketika nampan itu terlempar keluar dan jatuh berantakan. Budak itu tidak bersuara, ia membersihkan daharan yang berserakan di lantai lalu pergi. Entah selang berapa lama pula, makin terasa lapar perut Kong Sun Bok, terutama rasa hausnya. Budak itu kembali datang mengantarkan makanan dan berkata padanya, buat apa kau membuat susah perutmu sendiri? Kata peribahasa, selama gunung masih menghijau masakah kuatir tidak ada kayu bakar? Andaikan kau hendak berkelahi lagi toh kau perlu memupuk tenaga dulu. Habis itu ia menyodorkan lagi nampan makanan melalui daun jendela. Setelah kelaparan, pikiran Kong Sun Bok menjadi lebih jernih, ia pikir kalau Han Hai San hendak membunuhnya tentu sudah sejak tadi dilakukannya, buat apa menaruh racun pula di dalam makanan ini? Ucapan budak ini ada benarnya juga, selama gunung masih menghijau masakah kuatir tidak ada kayu bakar? Ya, peduli amat, paling perlu makan kenyang dulu, paling-paling mati keracunan olehnya. Begitulah ia lantas menyikat habis daharan di nampan itu. Sesudah makan kenyang, tenaga terasa banyak bertambah dan tidak merasakan ada tanda keracunan. Namun sekelilingnya adalah dinding batu belaka, lubang jendela itu hanya cukup untuk memasukkan sebuah nampan berisi makanan saja, untuk diterobos sesosok tubuh jelas tidak bisa. Makin dipikir makin heran Kong Sun Bok, ia tidak mengerti mengapa dirinya dikurung di situ? Kalau orang Xi'an itu bersekongkol dengan Han Hai San untuk merebut payung pusakanya, setelah berhasil seharusnya mereka membunuh dirinya, tapi mengapa hanya disekap saja? Sedang termenung, tiba-tiba terdengar suara pintu penjara itu berbunyi berkeriutan, menyusul terdengar suara gembok dibuka, pandangan Kong Sun Bok lantas terbeliak, di luar pintu tampak berdiri dua orang. Siapa lagi mereka kalau bukan Han Hai San dan Yan Ho? Tanpa pikir Kong Sun Bok terus melompat bangun dan menerjang keluar pintu penjara sambil membentak, Han Hai San, terhitung orang gagah macam apa perbuatan kalian ini? Jangan marah dulu, Kong Sun Heng, sahut Han Hai San dengan tertawa. Justru apa yang kulakukan ini adalah demi kebaikanmu. Hektometer, kalian telah merampas barangku dan memenjarakan diriku, apakah ini bermaksud baik? Huh, putra Perdana Menteri ternyata, perbuatannya mirip dengan bandit, kenapa kau tidak sekalian membunuh diriku saja? Wah, ucapan Kong Sun Heng terasa menusuk telinga, ujar Han Hai San sambil mengerut kening. Kan payungmu ini telah dianggap sebagai barang hadiah untuk Yan Kong Chu sebagai pemenangnya, mengapa kau katakan orang merampasnya? Padahal Kong Sun Heng tidak pernah menyatakan payung pusakanya digunakan sebagai barang taruhan, tapi Han Hai San sendirilah yang berbicara begitu. Keruan Kong Sun Heng menjadi gusar, katanya, kalau dia benar-benar dapat mengalahkan aku, sebenarnya boleh juga ku berikan payungku itu, Tapi kalian justru menjebak diriku dengan care yang kotor dan memalukan. Yan Ho ternyata tenang saja, katanya dengan tertawa, Kong Sun Heng, care bagaimana aku menjebak diriku? Coba kau mengaku sendiri, bukankah kau jatuh pingsan oleh karena totokanku? Siapa tahu permainan kotor apa yang kalian lakukan? Pendek kata kalau pertandingan dilakukan secara jujur, betapapun aku pasti takkan kalah padamu jawab Kong Sun Heng dengan penasaran. Kong Sun Heng menyaksikan mereka menaruh racun di dalam arak yang diminumnya itu, cuma susahnya dia tak dapat membuktikan hal itu. Dengan tertawa Yan Ho berkata pula, oh, jadi kau merasa penasaran atas kekalahanmu itu. Hal itu bukan soal, biarlah kita bertanding lagi, kalau kau dapat mengalahkan aku, payung kesayanganmu itu akan ku kembalikan padamu. Nah, sekarang boleh ku jelaskan maksud baikku, sambung Han Haisan. Soalnya aku khawatir yang kau tidak sudi tinggal lebih lama di sini, terpaksa kukurung kau di sini agar Yan Kong Chu dapat main-main dengan kau. Kalau kekalahanmu yang pertama kali tadi terasa penasaran bagimu, boleh kau bertanding lagi, bila perlu masih bisa diteruskan untuk ketiga kalinya. Betapapun kepandayan Yan Kong Chu toh masih sanggup untuk menjadi lawanmu, jika kalian saling tukar pengalaman dan kepandayan masing-masing, hal ini tentu juga berfaedah bagi kedua pihak, bukan? Sesungguhnya Kong San Bok memang merasa gemas dan ingin menghajar adat kepada orang Sian itu, ia pikir toh dirinya sudah terjebak. Di tempat orang, peduli apa maksud tujuan mereka, biarku hantam dulu keparat ini. Karena pikiran itu, segera ia membentak, baiklah, tidak perlu banyak mulut, silakan maju. Maka kedua orang kembali bertanding lagi. Karena kini Kong San Bok tidak peduli lagi siapa lawannya, maka dia dapat menyerang dengan bebas dan gencar. Yan Ho tetap menggunakan kengsin Chi Hoat untuk melawan Kong San Bok, perubahan ilmu totokannya itu aneka macam gerakannya, mau tak mau Kong San Bok merasa sangat kagum. Segera ia keluarkan segenap kemahirannya, antara 50 jurus permulaan dia dapat berada di atas angin, tapi aneh juga, setelah lebih 50 jurus, kembali sejarah terulang, tenaganya mulai lemah, sedikit meleng saja kembali ia kena tertotok oleh Yan Ho, ia jatuh pingsan pula. Waktu siuman, keadaan sekeliling gelap gulita, ternyata dia telah berada kembali di kamar penjara semula. Diam-diam ia berpikir pasti di dalam daharannya ditaruh sesuatu abad, ia heran mengapa orang Xi'an dan Han Hai-san tidak mau membunuhnya saja. Dasar Kong San Bok sendiri juga keranjingan ilmu silat, ia merasa ilmu tiam hiyat yang digunakan Yan Ho itu sesungguhnya juga berharga baginya untuk diselami secara mendalam, maka ia telah mengambil keputusan akan mengiringi keinginan orang, jika mereka bermaksud mempermainkan diriku, biar aku pun mempermainkan mereka. Begitulah, ketika Buddha itu mengantarkan daharan, segera ia makan sekenyangnya. Benar juga, setelah dia makan kenyang, kembali Yan Ho dan Han Hai-san datang lagi menantang bertanding. Semuanya terjadi seperti sebelumnya, lewat lima puluh jurus, Kong San Bok mulai merasa tenaga menjadi lemah dan lagi-lagi dia tertotok roboh oleh Yan Ho. Dengan kira begitulah beberapa hari telah berlalu, setiap hari Yan Ho tentu datang bertanding dengan dia, Kong San Bok telah mengeluarkan segenap kepandaiannya untuk melayani orang. Suatu malam, selagi Kong San Bok duduk bersilah untuk menghimpun tenaga dan bersiap untuk menghadapi Yan Ho esok paginya. Tiba-tiba terdengar suara pintu penjara itu berkeriutan. Kong San Bok menjadi heran, biasanya mereka datang pada siang hari, mengapa sekarang mereka datang pada waktu malam? Sesudah pintu penjara terbuka, di bawah sinar bulan yang remang tertampak berdiri di luar sana seorang kakek berjenggot putih. Segera Kong San Bok mengenali kakek itu adalah pektik adanya. Ia terkejut dan bertanya, Pek, lociampua, engkau sudah tahu akan persoalan diriku? SSST, tiba-tiba pektik mendesis, jangan bersuara, akan ku bawa kau keluar. Kemana tanya Kong San Bok dengan suara tertahan? Menemui suhumu bisik pektik. Girang sekali Kong San Bok, pikirnya, perbuatan Han Hai San yang kurang ajar ini pasti di luar tahu ayahnya, apabila bertemu dengan suhu tentu rasa penasaranku ini dapat terbalas. Begitulah pektik lantas membawa Kong San Bok menyusuri taman itu, setelah mengitar ke sana dan menerobos sebuah serambi, kemudian mereka memasuki sebuah jalanan berliku yang rimbun oleh pepohonan, tiba-tiba pektik memberi isyarat agar Kong San Bok berjongkok. Tertampak di samping sana ada sebuah rumah indah yang diterangi oleh cahaya lampu, dua sosok bayangan orang tampak pada tira jendela, samar-samar dapat dibedakan kedua bayangan orang itu adalah Han Hai San dan Yan Ho. Rupanya jalan yang mereka ambil itu harus melalui kamar baka Han Hai San. Kong San Bok coba mendekam di tanah untuk mendengarkan, sayup-sayup terdengar suara Han Hai San sedang bicara, selamat P.W.L.I., ilmu tiam hiat dari hiat Tsu Tongjin itu kini boleh dikata sudah lengkap kau pelajari, inti sari kepandaian bing-bing tai su rasanya engkau juga sudah dapat merabahnya. Tidak habis heran Kong San Bok mendengar ucapan Han Hai San itu, Apakah barangkali Yan Ho itu bukan bangsa Han? Mengapa Han Hai San menyebutnya P.W.L.I.? Padahal P.W.L.I. adalah sebutan terhadap pangeran kerajaan Kim. Maka terdengarlah Yan Ho sedang menjawab dengan tertawa, Han Kong Chu, ku kira kita tidak perlu memberdakan sana dan sini lagi, selama beberapa hari ini engkau sendirikan juga mengikuti pertandinganku dengan dia, hasil pendapatanmu tentunya juga tidak sedikit, kita tentu dapat saling tukar pengalaman pula. Baru sekarang Kong San Bok menyadari duduknya perkara, jadi maksud orang Sian itu mengajak bertanding padaku, tujuannya tidak lain ialah ingin mencuri belajar ilmu silatku. Demikian pikirnya. Lalu terdengarlah Yan Ho berkata pula, sudah cukup lama aku meninggalkan rumah, mungkin dalam waktu singkat aku akan pulang. Bocah ini rasanya tidak banyak berguna lagi bagiku, besok aku ingin bertanding lagi untuk penghabisan kalinya dengan dia. Dan selanjutnya terserah padamu untuk menyelesaikan dia. Jika PW Elik tidak memerlukan dia lagi, besok lusa biarku binasakan dia saja dan habis perkara, kata Han Haisan dengan tertawa. Merinding Kong San Bok mendengar percakapan mereka itu, diam-diam ia bersyukur pektik keburu menolongnya keluar, kalau tidak, besok dirinya pasti sudah mati konyol tanpa mengetahui apa sebabnya. Marilah kita lekas pergi dari sini demikian pektik menariknya untuk meneruskan perjalanan ke depan, setelah melintasi sebuah pagar tembok, kini mereka sudah berada di luar Istana Perdana Menteri. Kong San Bok menjadi heran dan bertanya, bukankah suhu tinggal di dalam Istana Perdana Menteri? Dia baru pindah pagi tadi, kini tinggal di suatu hotel kecil, tutur pektik. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Kong San Bok pula. Sudahlah, setelah bertemu gurumu, tentu kau akan tahu persoalannya, ujar pektik. Lalu ia membawa Kong San Bok masuk ke kota dan menuju suatu rumah penginapan kecil, pada waktu itulah Fajar baru saja menyingsing. Setelah pektik dan Kong San Bok masuk kamar tempat mondok Heng Chiao, dengan tertawa pektik lantas berkata, Heng Tai Hiap, syukur aku telah memenuhi tugasku dan berhasil membawa muridmu ke sini. Dengan kejut dan girang Kong San Bok lantas memberi hormat kepada Sang Guru dan bertanya, Suhu, mengapa engkau pindah tinggal di sini? Heng Chiao tidak lantas benar jawab, ia mengamat-amati sejenak pemuda itu, lalu berkata, Anak Bok, kau jangan terburu ingin tahu, biar kupulihkan dulu tenagamu. Kau harus duduk dengan tenang, gunakan intilwekang perguruan kita dan mengerahkan ilmu Tai Heng Patsik. Kong San Bok menuruti petunjuk itu, Heng Chiao lantas pegang kedua tangannya dan menyalurkan tenaga murni untuk membantunya, selang sekian lama, akhirnya Kong San Bok merasa jalan darah menjadi lancar, badan pun terasa segar. Cukuplah, kata Heng Chiao sambil melepas tangannya. Apakah kau masih merasakan sesuatu yang tidak enak? Terima kasih, Suhu, kini tidak terasa ada sesuatu gangguan lagi, jawab Kong San Bok. Tentunya aku telah kena dikerjai oleh Han Haisan dan orang Xi'an itu. Benar, mereka telah menaruh obat di dalam makananmu, sejenis obat yang dapat memusnahkan tenaga dalam, tutur Heng Chiao. Syukurlah obat itu bukan racun yang jahat, pula mereka bertujuan memerhasil musilatmu, betapapun tenaga dalammu tidak boleh termusnah seluruhnya, sebab itulah mereka tidak menaruh obat itu sepenuhnya, makanya aku pun dapat memulihkan kekuatanmu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Suhu, jadi engkau mengetahui kera bagaimana mereka mengerjai murid tanya Kong San Bok. Lalu ia pun menceritakan pengalamannya dan bertanya pula, orang macam apakah yang Kong Ju itu? Dia telah mencuri yang Tiat Po San, dapatkah Suhu melaporkan hal ini kepada paduka perdana menteri agar beliau menyelesaikan perbuatan putranya dan orang Xi'an itu. Tapi dengan menghela nafas Heng Chiao menjawab, negeri Song Raya ini saja akan mereka persembahkan seluruhnya kepada orang Xi'an itu, hanya sebuah payungmu itu terhitung apa? Mana aku dapat memintanya kembali kepada hantu Ye'u? Kong San Bok terkejut. Sesungguhnya orang macam apakah pemuda Xi'an itu tanyanya cepat. Sebenarnya dia bukan Xi'an, lengkapnya dia Xi'an-Yan, namanya memang betul Ho, tutur Heng Chiao. Jadi nama lengkapnya Wanyan Ho? Kedengarannya seperti nama orang Kim Ujar Kong San Bok. Ya, malahan bukan orang Kim biasa, ayah Wanyan Ho adalah paman Raja Kim yang bertakhta, namanya Wanyan Tiang Chi dan menjabat sebagai Panglima Besar Pasukan Pengawal Kerajaan, tutur Heng Chiao pula. Oh, kiranya ayahnya ialah Wanyan Tiang Chi, pantas Han Haisan menyebutnya sebagai PWLik dan begitu menghormat padanya, kata Kong San Bok. Wanyan Tiang Chi adalah jago nomor satu kerajaan Kim, kata Heng Chiao. Setelah kerajaan Kim berhasil merampas Shiatu Tongjin dari Istana Raja Song, dia sendiri yang memimpin suatu kelompok ahli untuk mempelajari ilmu silat yang terterap pada gambar penjelasan mengenai patung tembaga itu. Kabarnya dia banyak mengumpulkan cendekiawan bangsa Kim, selama 10 tahun mereka melukis kembali sebuah gambar patung, walaupun gambar salinan ini tidak selengkap gambar asli curian itu, tapi tidak sedikit juga hasil yang dapat mereka kumpulkan. Kemudian gambar itu tercuri sebagian oleh Bulim Tian Kiao, namun isinya toh tidak selengkap hasil yang diperoleh Wanyan Tiang Chi itu. Makanya Wanyan Ho ingin bertanding dengan aku, kini aku pun paham persoalannya, kata Kong San Bok. Kemudian ditambahkannya pula, gambar asli dari Istana Song itu kini murid pun mengetahuinya, kabarnya kini berada di tangan Guru Han Hai San. Ya, hal ini pun ku dengar, kata Pek Atik. Hubungan erat antara Han Hai San dan Wanyan Ho selain urusan dinas juga disebabkan adanya saling tukar pengetahuan tentang gambar pusaka itu. Kerajaan Kim dan Song adalah negeri yang bermusuhan, kini hanya dalam keadaan gencatan senjata untuk sementara, mengapa Wanyan Ho berani bertamu ke Istana Perdana Menteri tanya Kong San Bok. Wanyan Ho itu justru bertugas sebagai urusan rahasia Raja Kim, tutur Heng Chiao. Pihak Kim tidak ingin mengutus duta secara resmi, sebab khawatir diketahui pihak Mongol. Sebab itu Wanyan Ho dalam kedudukannya sebagai PWLik Negeri Kim mengadakan perundingan rahasia dengan Perdana Menteri Kerajaan Song. Kaum penjajah Kim telah menduduki hampir separuh negeri Song kita, apa yang perlu dirundingkan dengan mereka ujar Kong San Bok dengan penasaran. Lantaran itulah maka ibu kota kerajaan Song setelah hijrah ke kota Heng Chiu telah mengganti namanya menjadi kota Lim An, artinya mencari selamat untuk sementara, tentu saja keselamatan rakyat tidak pernah terpikir oleh kaum penguasa, kalau tidak, masakah sampai terjadi Menteri Dorna? Menganiaya Panglima setia seperti Gak Kui kata Heng Chiao. Hanya sekali ini urusan kedatangan Wanyan Ho ini jauh lebih ruat daripada dahulu Menteri Dorna Chin Kwe bersekongkol dengan pihak Kim. Apa yang mereka rundingkan, apakah Heng Toa Kou mengetahuinya tanya pekatik. Sebagai seorang Panglima Perang pada saat ini, betapapun Hantu Yew harus memberikan sedikit keterangan padaku, jawab Heng Chiao. Setauku, permulaan tahun ini pihak Mongol juga pernah mengiring utusan rahasia ke sini, kan Mongol minta berserikat dengan Song untuk menghadapi Kim, bila Kim dapat dibasmi, Mongol bersedia mengembalikan wilayah Song yang diduduki kerajaan Kim. Mungkin itu cuma diplomasi tipuan belaka, ujar pekatik. Bila Mongol benar ingin berserikat dengan pihak Song sejujurnya, kenapa mereka mengerahkan pasukannya menyerbu daerah Siamse dan Suquan, pula menunggangi pengacauan sutiantik di lembah sungai Hawaii? Benar, memang di antara pembesar yang berjiwa patriot banyak yang mempunyai pandangan sama dengan kau, kata Heng Chiao. Sebab itulah selama setengah tahun ini pemerintah menjadi ragu-ragu apakah mesti berserikat dengan Mongol atau tidak. Tampaknya pihak Kim juga sudah mendapat berita, makanya buru-buru mengirim Wan Yan Ho ke sini. Hong Siang, Kaisar, sendiri dan Hong Siang Kok, Perdana Menteri Hong, agaknya serba susah, mereka takut kepada Mongol dan juga juri terhadap pihak Kim, cuma Mongol berjarak lebih jauh, sedangkan negeri Kim lebih dekat. Mereka menjadi khawatir kalau-kalau pasukan Kim menyerbu ke selatan lebih dulu sebelum pihak Mongol sempat mencaplok negeri Kim. Sebab itulah mereka pun menyambut kedatangan Wan Yan Ho dan ingin tahu sampai di mana penawaran pihak Kim. Wah, jika begitu naga-naganya tanah air kita ini sama saja seperti barang lelangan belaka kata pektik dengan menghela nafas. Dasarnya juga kebetulan, tutur Heng Chiaw pula. Lantaran pihak Mongol sendiri sedang ribut penggantian Khan Agung mereka, karena itu rencana penyerbuan ke negeri Kim harus tertunda satu tahun sedikitnya, setelah Hong Siang dan Hong Siang Kok mengetahui harga penawaran Kim, mereka lantas ingin berdamai dulu dengan negeri Kim, katanya politik mereka ini adalah politik damai menurut Tara Angin. Bagaimana harga penawaran negeri Kim itu tanya Kong Sanbok. Kedua negeri setuju memerintah wilayah masing-masing menurut batas sungai Tiang Kang, kedua negeri bersatu pula menumpas bandit, kata Heng Chiaw. Bandit apalagi tanya Kong Sanbok heran. Bandit yang mereka maksudkan masakah kau tidak tahu, sudah tentu laskar rakyat yang jelas-jelas mengangkat senjata melakukan perlawanan terhadap penyerbuan pihak Kim, tutur Heng Chiaw. Kalau begitu, kan diriku ini pun juga bandit ujar Kong Sanbok dengan gemas. Ya, kau datang dari Kim Kehnia, kau memang bandit tulen, kata pektik dengan tertawa getir. Aku berhubungan dengan Kim Kehnia kalian, aku pun terbukti menjadi agen rahasia kaum bandit. Suhu, kata Kong Sanbok, engkau adalah cong peng, kalau Hong Siang menugaskan engkau menumpas bandit, lantas bagaimana tindakanmu? Aku kini sudah bukan cong peng lagi, jawab Heng Chiaw. Oh, kiranya Suhu sekarang bukan pembesar negeri lagi, seru Kong Sanbok girang. Di sidang kerajaan aku mengemukakan pendirianku yang tegas, agaknya Hong Siang tidak senang dan hendak memindahkan tempat tugasku, tapi aku lantas mohon berhenti saja, tutur Heng Chiaw pula. Tindakanmu sangat tepat, Suhu, ujar Kong Unbok. Pembesar macam begitu, apa gunanya diteruskan? Tapi engkau harus hati-hati menghadapi mereka, Heng Tai Hiap, kata Pektik. Bukan mustahil Hong Tu Yew akan mencelakai kau. Benar, aku memang harus berhati-hati, kata Heng Chiaw. Makanya begitu aku mohon berhenti kemarin, hari ini juga aku lantas pindah keluar Istana Perdana Menteri. Barulah Kong Sanbok tahu apa sebabnya Sang Guru berpakaian sipil dan tinggal di hotel kecil ini. Mestinya aku hendak pergi dari sini, tapi lantaran jabatanku belum kuserah terimakan, pula ku dengar berita terkurungnya dirimu, maka aku ingin menunggu kau meloloskan diri dulu, tutur Heng Chiaw pula. Kemudian Kong Sanbok mengaturkan terima kasih atas pertolongan Pektik, katanya, Pek Lo Chiam Pua, dengan tindakanmu ini, jelas engkau pun akan mengorbankan pekerjaan dan keselamatanmu sendiri. Andaikan tidak terjadi peristiwa ini aku pun takkan tinggal lebih lama lagi di sana, kata Pektik dengan tersenyum getir. Sebenarnya aku hanya menjadi penghubung antara Hantu Yew dengan pihak Laskar, kini politik pemerintah sudah berubah, perlu apalagi aku bekerja bagi mereka? Usiaku juga sudah lanjut, aku pun tidak perlu takut mati. Yang ku kuatirkan justru adalah Bun Tai Hiap, dia tinggal di Tiantiok San, jaraknya tidak jauh dari sini, bukan mustahil tempat tinggalnya akan diketahui oleh antek-antek Hantu Yew. Aku sendiri justru ditugaskan oleh Liu Beng Cu untuk menemui Bun Tai Hiap, kata Kong Sanbok. Bagaimana kalau kita bersama pergi ke sana? Sampai di sini, tiba-tiba terdengar suara ribut-ribut di luar, ada orang membentak-bentak bertanya Heng Chong Peng, lalu terdengar pelayan hotel menyatakan tidak tahu menahu tamunya yang berpangkat tinggi itu. Tampaknya pendatang itu menjadi gusar dan menerobos masuk saja hendak menggeledah. Dari suaranya, Pek Tik mengenali pendatang itu adalah Su Hong, itu jago pengawal Istana Perdana Menteri. Tajam benar sumber berita mereka, ujar Pek Tik. Bagaimana biarlah kita temui dia secara terang-terangan, kata Heng Chiao. Anak, bok, kau sembunyi saja dulu, jika mereka tidak menyebut dirimu, maka kau pun tidak perlu unjuk muka. Ya, aku pun dapat menyelesaikan urusanku dengan mereka, kata Pek Tik. Lalu Heng Chiao berseru dengan lantang, Suto Ako, orang Shiheng berada di sini, silakan masuk sini. Maka muncul kemudian Su Hong bersama tiga orang, dua orang di antaranya adalah Sebum Cusik dan Tok Koheng, kedua pengiring Wan Yan Ho. Walaupun Su Hong sudah menduga Pek Tik pasti berada di tempat Heng Chiao ini, tapi ia menjadi tercengang ketika nampak Pek Tik unjuk muka secara terang-terangan di situ, segera ia menyapa, Pek Locu, Xiang Ya. Paduka Perdana Menteri, sedang mencari engkau, kiranya engkau datang ke sini untuk mengantar keberangkatan Heng Tai Jin. Kedatanganku bukan untuk mengantar, yang benar adalah kalian sendiri yang datang ke sini untuk mengantar keberangkatan Heng Tai Jin, jawab Pek Tik Ta Ajo. Seketika Su Hong tidak paham maksudnya, dengan tertawa ia berkata pula, Ya, memang kami datang untuk mengucapkan selamat jalan kepada Heng Tai Jin. Lalu untuk apakah Pek Locu datang ke sini? Hari ini juga aku dan Heng Tai Jin akan meninggalkan Heng Chiu, harapkah sampaikan kepada Xiang Ya bahwa orang Shi Pek tidak sempat pulang untuk mohon diri kepada beliau, kata Pek Tik. Pek Locu, kata Su Hong, kedudukanmu cukup dihormati di Xiang Hu, Istana Perdana Menteri, mengapa engkau justru ingin pergi? Terima kasih atas penghargaan kalian terhadap diriku, Jengek Pek Tik. Sebab apa sampai orang Shi Pek harus pergi? Untuk ini boleh tanya saja kepada Kong Chu kalian. Su Hong tampak serba kikuk, Ia berlagak tertawa dan berkata, Baiklah, urusan Pek Locu biar kita bicarakan lagi nanti. Dan untuk keperluan apa kedatangan kalian ini, silakan bicara belak-belakan saja, tanya Heng Chiu. Terus terang, memang kami diperintahkan Xiang Ya untuk membicarakan tiga hal dengan Heng Tai Jin, jawab Su Hong. Bagus, coba uraikan persoalannya, kata Heng Chiu. Soal pertama sudah kukatakan tadi, yaitu kami datang untuk mengucapkan selamat jalan kepada Heng Tai Jin, tutur Su Hong. Sudah tentu Xiang Ya sekalian memberi pesan pada Heng Tai Jin bahwa Chong Peng Pengganti Heng Tai Jin sudah diangkat. Oh, bagus, selah Heng Chiu. Tentunya maksud Xiang Ya menghendaki aku lekas menyerahkan kekuasaan kepada penggantiku, bukan? Harapkah sampaikan kepada Xiang Ya bahwa dalam waktu singkat aku pasti akan kembali ke tempat, tugasku semula, hendaknya beliau jangan khawatir. Ya, dan ada suatu urusan lagi ingin kami tanyakan, kata Su Hong pula. Ada seorang kesatria muda bernama Kong San Bok, kabarnya dia adalah murid Heng Tai Jin. Benar, Kong San Bok memang betul muridku, ada apakah jawab Heng Chiu? Begini, Kong Chiu Ya kami merasa cocok benar dengan muridmu itu dan sangat menaruh hormat kepadanya. Kemarin dulu Kong Chiu Ya pernah mengundang muridmu tinggal di Xiang Hu, tapi entah mengapa Kong Sun Xiao Hiap telah tinggal pergi tanpa pamit, maka kami diminta menanyakan kepada Heng Tai Jin apakah tahu kemana perginya Kong Sun Xiao Hiap? Hek Tometer, ku kira perkataanmu ini ada sesuatu yang tidak beres jengek Heng Chiu. Su Hong pura-pura berlagak bingung dan menjawab, tapi memang begitulah pesan Kong Chiu Ya kami. Segera Heng Chiu berseru, anak Bok, keluarlah sini. Kong San Bok lantas mengiakan dan keluar dari dalam, katanya sambil melotot terhadap Su Hong dan begundalnya, apakah Heng Hai San dan Heng Yan Ho minta aku kembali ke sana untuk berkelahi lagi dengan mereka? Hi, hi, kan Heng Yan Kong Chiu bermaksud baik tukar pengalaman dengan kau, ujar Su Hong sambil menyeringai. Kong Sun Xiao Hiap, kira bagaimana engkau meninggalkan Xiang Hu, kenapa tidak bilang dulu kepada Kong Chiu Ya kami? Hek Tometer, kalau ku katakan kepada Heng Hai San, masakah dia mau melepaskan aku kata Kong San Bok? Sudahlah, Su Hong, kau tidak perlu berlagak pilon lagi, selapetik. Tentunya Han Hei San ingin tahu kera bagaimana dia lolos dari Xiang Hu bukan? Nah, katakan padanya bahwa kejadian semalam adalah perbuatanku. Wah, agaknya Pek Losu dan Kong Sun Xiao Hiap rada salah paham, kata Su Hong. Sesungguhnya Kong Chiu Ya memang bermaksud baik terhadap Kong Sun Xiao Hiap, malahan beliau menyatakan akan mohon kepada Xiang Ya agar memberi jabatan penting kepada Kong Sun Xiao Hiap bila mana Kong Sun Xiao Hiap sudi kembali ke sana. Hek Tometer, maksud baik apa jengek Kong San Bok? Semalam ku dengar sendiri Han Hei San dan Wan Yan Ho sedang berdaya upaya hendak mencelakai diriku. Agaknya Kong Sun Xiao Hiap benar telah salah paham, kata Su Hong. Heng Tai Jin, harap engkau sudi menjelaskan tujuan Xiang Ya bagi kepentingan negara. Kini aku sudah orang sipil, aku tidak ingin campur urusan pemerintah lagi, kata Heng Xiao. Ku kira sudah waktunya kau jelaskan bagaimana hal ketiga maksud kedatanganmu ini. Soal ketiga adalah Xiang Ya menginginkan kembalinya Pek Losu ke sana, kata Su Hong. Petik tidak menanggapi ucapan orang, perlahan ia berbangkit, dengan ujung kaki ia menggores lantai, maka tertampaklah ubin persegi yang berjajar sebanyak 4-5 buah itu mendadak retak memanjang satu garis lurus laksana dipotong oleh golok. Nah, ku tegaskan dengan memotong ubin ini sebagai tanda putus hubungan, selanjutnya kita tidak ada sangkut paut lagi, kau menuju ke arahmu dan aku akan menempuh kejurusanku sendiri, jangan kau banyak omong lagi jengek petik kemudian. Tidak kepalang kejut Su Hong, betapapun pecah nyalinya menyaksikan betapa hebat tenaga dalam kira petik membuat retak ubin sebanyak 4-5 buah dengan garis lurus dan retakan yang merata itu, jangankan Su Hong sendiri tidak mampu berbuat demikian, sekalipun tokoh-tokoh silap terkemuka yang memiliki tenaga dalam sekuat ini pun dapat dihitung dengan jari. Karena itu Su Hong tidak berani banyak omong lagi, ia pikir daripada cari penyakit, paling penting cari selamat lebih dulu, maka ia lantas berkata pula, kalau petklosu berkeras tidak mau kembali lagi kepada siang ya, baiklah kami mohon diri saja. Nanti dulu, tiba-tiba Kong San Bok berbangkit, kau telah mengemukakan tiga soal, rasanya pantas juga kalau aku pun bicara satu hal. Dengan rasa kebat kebit Su Hong menjawab, apakah yang hendak dikemukakan Kong Sun Sioh Hiap? Soal ini tidak ada sangkut paut dengan kau, kata Kong San Bok, mendadak ia melompat ke ambang pintu dan menghalangi kedua pengiring Wan Yan Ho itu. Keruan tokoh yang terkejut, serunya apa kehendakmu, Kong Sun Sioh Hiap sebagai seorang ahli golokilat yang sudah biasa. Mengutamakan gerak cepat, tanpa terasa ia terus menolak ke depan dengan tangannya. Justru inilah yang diharapkan Kong San Bok, secepat kilat tangannya membalik dan kontana di pergelangan tangan tokoh yang lantas terpegang. Menyusul sebelah tangannya juga menyambar ke sana, tanpa ampun sebun cucik juga tercengkeraman olehnya. Bicaralah secara baik-baik, Kong Sun Sioh Hiap seru Su Hong, khawatir. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud mencelakai jiwa mereka, kata Kong San Bok. Soalnya ada sesuatu urusan yang belum selesai dan harus minta pertanggung jawaban mereka. Maka kau boleh pergi, tapi mereka harus tinggal dulu di sini. Kong San Selong Hiap, sebenarnya apa kehendakmu tanya sebuun cucik dengan jari. Masakah kau masih berlagak pilon jengek Kong San Bok? Kalian telah mencuri payungku, kini aku menangkap malingnya untuk mencari barang curiannya. Karena cengkeraman Kong San Bok diperkeras, tokoh yang menjadi kesakitan, keringat memenuhi dahinya besar-besar seperti biji kedelai. Kong Sun Sioh Hiap, katanya sambil meringis menahan rasa sakit, payungmu sudah kami serahkan kepada majikan kami. Jika engkau ingin minta kembali payungmu mestinya engkau minta kepada majikan. Dengan gugup Su Hong juga mintakan kemurahan hati Heng Chiao. Karena itu Heng Chiao berkata, mengingat mereka hanya kaum hamba yang cuma terima perintah saja, bulehlah kau ampuni mereka, anak Bok. Kong San Bok lantas kendurkan cengkeramannya dan mendorong kedua orang itu keluar pintu sambil menjengek, sungguh lucu, selamanya pembesar negeri berkewajiban menangkap maling, kini ternyata pembesar negeri berbalik membela pencuri, kini kuampuni kalian atas perintah Su Hu, sepulang kalian, boleh katakan kepada Wan Yan Ho bahwa urusan ini kelak aku masih tetap akan mengusutnya. Setelah Su Hong dan Begundalnya pergi, dengan tertawa pektik berkata, Caci makinmu sungguh memuaskan, Kong Sun Laut Te, cuma dengan demikian kau pun menjadi terikat permusuhan dengan Hong Tu Ye U, selanjutnya kau perlu waspada. Kaum pengkhianat setiap orang boleh memakinya, ujar Kong San Bok. Aku pun akan segera kembali ke Kim Kehnia, kenapa mesti takut padanya. Setelah memberi hukuman setimpal kepada kedua orang tadi, sedikit banyak rasa gemasku menjadi terlampias. Aku memikin mereka dua jam lagi baru mampu kembali ke Siang Hu, dengan demikian keberangkatan kita ke Tian Tiok San untuk mencari Bun Tai Hiap dapat terhindar dari gangguan. Anak Bok, baiklah kau dan Pek Lo Chiampu segera pergi ke tempat Bun Tai Hiap, kini aku pun harus berangkat juga, kata Heng Chiao. Begitulah Kong San Bok dan Beg, tiktik lantas berpisah dengan Heng Chiao dan menuju ke tempat Bun Yat Hoan. Pegunungan Tian Tiok San terbentang luas di tepi sou, puncak gunung bersusun memanjang beribuli di sekeliling danau, tempat tinggal Bun Yat Hoan disebut Tian Tiok Tengah, terletak lima puluhan li dari kota Heng Chiu. Kong San Bok dan Beg, tiktik berangkat pada pagi hari, menjelang maghrib mereka sudah sampai di tempat tujuan. Ketika tiba di depan rumah kediaman Bun Yat Hoan, tiba-tiba terdengar di dalam rumah ada suara ribut-ribut. Kong San Bok terkejut, kedengarannya orang sedang bertengkar, ia menjadi heran siapakah yang berani mencari perkara ketemu, empat bulim Beng Cu daerah Selatan ini. Waktu ia menyelingap ke halaman dalam, terlihat belasan orang yang tak dikenal bercampur di antara anak buah Bun Yat Hoan. Orang-orang asing itu semuanya bersikap angkuh, ada yang satu menghadapi satu, ada yang dua menghadapi seorang anak buah Bun Yat Hoan, sikap mereka seperti sedang mengawasi, malahan satu di antaranya sedang ribut-ribut dengan anak buah Bun Yat Hoan. Segera Kong San Bok mengenali anak buah Bun Tai Hiap yang bertengkar itu adalah Tian Yat Hoan, bekas budak keluarga Han. Orang yang ribut dengan dia itu pun seperti sudah pernah dilihatnya. Ia coba mengingat-ingatnya, kiranya seorang yang pernah dilihatnya ketika pertama kali dia bertemu dengan Wan Yat Ho di Siang Ho itu. Kong San Bok pikir Su Hang dan begundalnya belum pulang di Siang Ho, tapi kawan-kawannya ternyata sudah datang ke tempat Bun Yat Hoan, entah Wan Yan Ho sendiri ikut datang tidak? Dalam pada itu terdengar orang itu sedang berteriak dengan sombong, Hektometer, kau ini siapa? Masakah kau sesuai menanyai diriku? Huh, aku tahu anjing memang lebih galak daripada Seng Majikan, jawab Tian It Goan dengan gusar, orang lain mungkin takut kepada Hantu Yeu, tapi aku tidak cari makan padanya, aku tidak takut padanya. Kau berani memaki aku teriak orang tadi dengan gusar, segera kedua tangannya hendak mencengkeram pundak Tian It Goan. Tian It Goan juga bukan lawan lemah, segera ia mendek ke bawah dan segera balas mencengkeram pergelangan tangan musuh. Kekuatan kedua orang seimbang, ketika tangan beradu tangan, kedua orang itu sama-sama tergetar mundur. Perlahan Kong San Boan melangkah maju, setiap langkahnya selalu meninggalkan bekas tapak kaki di atas batu lantai pekarangan, setiba di depan orang itu ia lantas berkata, aku kenal asal usul orang ini, Tian Lo Chiampuwe. Melihat Kong San Boan, orang itu terkejut, cepat ia melompat ke samping. Semua orang yang belum kenal Kong San Boan juga terkesiap demi menyaksikan kelihayaan tenaga kakinya itu. Lalu Kong San Boan berkata pula, Tian Lo Chiampuwe, kira bagaimana orang-orang ini datang kesini? Han Hei San yang membawa mereka kesini, jawab Tian It Goan. Kedatangan Han Hei San katanya buat mengunjungi Bun Bengcu, tapi coba kau lihat, di antara mereka ini tampaknya ada sebagian bukanlah bangsa Han kita, makanya aku ingin tahu asal usul mereka. Dan dimanakah Han Hei San tanya Kong San Bo? Dia dan tiga pengikutnya telah masuk ke dalam, tutur Tian It Goan. Mengingat dia adalah putra perdana menteri, maka Bun Tai Hiap mau menerimanya. Tian Lo Chiampuwe, pandanganmu memang tidak keliru, orang-orang ini adalah anak buah wanyan Tian Chi, panglima besar pasukan pengawal kerajaan Kim, di antara mereka banyak bangsa Kim, tapi juga tidak sedikit bangsa Han yang rela diperbudak dan bekerja bagi musuh, kata Kong San Bo. Oh, kiranya begitu. Huh, tempat kami ini mana boleh dikotori oleh kaum pengkhianat jengek Tian It Goan. Sabar dulu, biar aku dan Kong Sun Xiao Hiap menemui Bun Bengcu dulu, kata Pek Atik. Ia tahu ilmu silat anak buah Han Hei San dan Wanyan. Ho itu tidak lemah, kalau bergebrak mungkin Tian It Goan dan kawannya bukan tandingan mereka. Karena itu suasana tidak menguntungkan ini harus dihindarkan dulu. Begitulah Kong San Bo dan Pek Atik lantas masuk ke ruang dalam, tertampak selain Han Hei San dan Wanyan Ho, dua orang lagi ialah seorang Hwasyo berwajah merah dan seorang lagi lelaki bermuka pucat kekuningan, kedua pelipisnya tampak menonjol. Kedua orang ini belum pernah dilihat oleh Pek Atik, tapi sekali pandang saja dapat diketahui mereka pasti jago silat yang memiliki luakang tinggi. Tampaknya kedatangan mereka sengaja hendak menantang pada Bontai Hiap, demikian Pek Atik membatin. Benar juga, segera terdengar Han Hei San membuka suara, sudah lama ayah mengagumi nama Bun Bengcu yang termasyur dan baru hari ini diketahui Bun Bengcu bertempat tinggal di sini. Ayah mengatakan mestinya beliau sendiri yang akan ke sini untuk omong-omong dengan Bontai Hiap, cuma sayang urusan dinas terlalu merepotkan beliau, sebab itulah wampu yang diutus untuk mengunjungi Bun Bengcu sekadar tanda penghormatan. Ah, mana aku berani, jawab Bun Yat Hoan. Dan kawan-kawan ini, tanda petik, Yan Kong Cu ini adalah teman baikku, cepat Han Hei San memperkenalkan kawannya. Dan Bu Bong Tai Su ini adalah kawan ayah, sedang Cian Ji Sian Sing ini adalah tamu yang sengaja diundang oleh ayah dari tempat jauh. Mereka bertiga mengetahui Bun Tai Hiap menjabat Bu Lim Bengcu daerah Kang Lem, mereka beruntung mendapat kesempatan baik ini untuk ikut ke sini dan berkenalan dengan Bun Tai Hiap. Tanpa berliku lagi Hwasyo berwajah merah itu lantas menyambung, ya, kesempatan ini ingin kugunakan untuk berkenalan dengan kepandaian jago daerah Kang Lem, bila mana Bun Tai Hiap sudi memberi petunjuk, maka tidak percumalah perjalananku ini. Lelaki yang dipanggil Cian Ji Sian Sing itu pun ikut berkata, pertukaran pengalaman di antara sesama kawan Bu Lim, rasanya Bun Tai Hiap takkan menolak. Sudah tentu Bun Yat Hoan menjadi sanksi, pikirnya, Hantu Ye U mengutus mereka ke sini, jika kunjungan mereka ini adalah kunjungan kehormatan, tentunya tidak pantas kalau mereka baru kenal aku lantas menantang bertanding. Hwasyo ini tampaknya juga bukan orang Han. Dalam pada itu Kong San Bok juga tidak tahan mendengar percakapan itu, tanpa pikir ia terus tampil ke muka. Melihat munculnya Kong San Bok, Han Hei San terkejut, tapi ia lantas menegur dengan tertawa, Aha, Kong Sun Siaw Hiap juga berada di sini, tadi Siaw Teh suruh Su Hang mencari engkau. Kong San Bok tidak menggubrisnya, lebih dulu ia memberi hormat kepada Bun Yat Hoan dan berkata, Bun Tai Hiap, Kere Han Kong Chu memperkenalkan kawan-kawannya ini terasa kurang jelas, biarlah Siaw Teh mewakili dia mengulangi memperkenalkan mereka dengan lebih jelas. Oh, jadi kau kenal mereka kata Bun Yat Hoan. Dua orang ini aku tidak tahu, sahut Kong San Bok. Tapi Yan Kong Chu ini hampir setiap hari aku berlatih silat dengan dia, kurang lengkap kalau dia diperkenalkan Sian, seharusnya ditambah Wan di depan menjadi Wan Yan. Ah, kiranya Kong Chu ini harus Si Wan Yan, bukankah Wan Yan adalah keluarga kerajaan Kim, Wan Yan Kong Chu ini orang Kim atau bangsa Han tanya Bun Yat Hoan. Dalam hal tukar pengalaman ilmu silat, buat apa membedakan bangsa ini atau itu, ujar Wan Yan Ho. Agaknya kau tidak berani mengaku terus terang, baiklah aku bicara bagimu, Wan Yan Ho, selah Kong San Bok. Bun Tai Hiap, Wan Yan Kong Chu ini adalah putera Wan Yan Tiang Chi, paman Raja Kim yang bertakhta kini. Dia diutus ke Kang Lam sini dalam kedudukannya sebagai pangeran negeri Kim, janganlah kita memandang enteng terhadap utusan rahasia ini. Hektometer, kiranya begitu, rasanya aku telah berlaku kurang hormat, jengek Bun Yat Hoan. Tentang asal usul kedua kawan ini, biarlah aku pun ikut menjelaskannya, tiba-tiba pektik berkata. Lalu ia tuding si Hwasyo dan menyambung, Bu Bong Tai Su ini adalah Su Heng Wan Yan Tiang Chi, kabarnya baru saja turun gunung dan diangkat menjadi kok su kerajaan Kim. Terkesiap juga hati Bun Yat Hoan, pikirnya, sudah lama aku dengar Wan Yan Tiang Chi adalah jago nomor satu di negeri Kim, tapi tidak diketahui ilmu silatnya diperoleh dari mana. Kiranya dia masih mempunyai seorang Su Heng. Kalau Bu Bong Tai Su ini adalah Su Hengnya, agaknya tidak boleh dipandang enteng. Bu Bong Tai Su tampak tenang-tenang saja, ia bergelak tertawa, lalu berkata, pekisu, sumber beritamu sungguh amat tajam. Dalam pada itu pektik telah menunjuk Qian Ji Xian Sing dan berkata pula, Qian Tian Jun, Qian Ji Xian Sing ini pun bukan main asal usulnya, dia adalah wakil komandan pasukan pengawal Istana Kim, dia jarang bergerak di dunia Kang Ou, cuma aku cukup beruntung, kira-kira sepuluh tahun yang lalu di jalan dekat Jing Chiu pernah ku belajar kenal ilmu silat Qian Ji Xian Sing ini. Kiranya sepuluh tahun yang layu pektik pernah menyusup ke Istana Raja Kim, tujuannya hendak mencuri gambar ia tu Tong Jin, ia tidak tahu bahwa gambar itu sebenarnya sudah tidak di Istana Kim lagi, bacalah kisah musuh di dalam selimut. Begitulah Qian Tian Jun lantas menanggapi dengan tertawa, ha, ha, selama sepuluh tahun tidak bertemu, tentu kepandayan pek yang sudah banyak lebih maju. Perkenalan kita dahulu belum jelas kalah menangnya, kini biar aku minta petunjuk lagi kepadamu. Belum pektik menjawab, tiba-tiba Bon Yat Hoan berseru nyaring, Aha, kiranya tiga paduka tuan dari negeri Kim yang berkunjung kemari, maaf, maaf, kalau aku kurang menghormat. Tentang tukar pengalaman dan belajar kenal segala ku kira tidak perlu disebut lagi, jelasnya hari ini kita boleh menentukan kalah menang secara terang-terangan saja. Melihat sikap Bon Yat Hoan yang menantang itu, Han Hei Sun menjadi khawatir, pikirnya, Bu Bong Tai Su ini percaya dirinya dapat mengalahkan Bon Yat Hoan, tapi kalau dogaannya meleset, tentu aku akan ikut susah. Karena itu secara licin Nia lantas berkata, Bon Tai Hiap, negeri Kim dan Song kita dahulu bermusuhan, tapi kini kedua negeri telah berserikat, kalau Bon Tai Hiap tidak percaya boleh silakan tanya kepada Kong Sun Xiao Hiap. Aku percaya, jawab Bon Yat Hoan, kalau tidak begitu masakah mereka dapat diantar ke sini oleh Hong Kong Chu. Cuma perlu kutegaskan, aku adalah rakyat jelata dan tidak tahu politik. Jika pemerintah memandang negeri Kim adalah negeri serikatnya, itu adalah urusan pemerintah dan tiada sangkut pautnya dengan rakyat. Dalam pandangan rakyat jelata negeri musuh tetap musuh. Wan Yan Kong Chu adalah tamu agung siang hou kalian dan bukanlah kawan orang si bun. Nah, semuanya telah kukatakan di muka, harap Han Kong Chu maklum. Han Hei Sun terkejut dan khawatir. Sebelum dia bicara lagi, Hwa Siu tadi telah mendengus, Bun Yat Hoan, memangnya kau kira kami takut kepadamu. Baiklah katakan saja, bagaimana kita harus muai bertanding, pihak kami siap untuk melayani. Ha, 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 kalau Bu Bong Tai Su ingin menjajal diriku, itulah yang kuharapkan. Nah, silakan saja jawab Bun Yat Hoan dengan tertawa. Tian Tianjun juga lantas berkata, aku dan Pek Losu juga ada perhitungan lama yang belum diselesaikan. Harap Tai Su memberi kesempatan dulu padaku menerima beberapa jurus dari Pek Losu. Kong San Bok juga tidak tinggal diam, ia pun berseru, dan aku pun ada sisa hutang-prihutang dengan Wan Yan Kong Chu. Kebetulan di pihak kalian juga ada tiga orang, marilah kita bertanding menjadi tiga partai. Wan Yan Ho pikir Kong San Bok baru semalam lolos dari Xiang Hu, tentu obat pelemas tenaga yang diminumnya itu belum lenyap seluruhnya, rasanya tidaklah sulit untuk menawannya. Maka dengan tegasia pun terima tandangan Kong San Bok, katanya, baik, jika begitu kita gunakan peraturan bertanding dunia Kang O, kita bertanding tiga partai, kalau menang dua partai, maka pihak yang lain harus menyerah kalah secara jantan, tidak boleh mencari perkara lagi. Bagus, kami turut saja keinginan kalian, kata Bun Yat Hoan. Nah, silakan peaheng maju dulu. Petik mengiakan Sam Lil melangkah maju, katanya, Cian Tiang Jun, kau adalah tamu, silakan mulai menyerang dahulu. Sebenarnya Wan Yan Ho bermaksud menghadapi Kong San Bok pada partai pertama, ia pikir mumpung bekerjanya obat yang diminum Kong San Bok itu belum lenyap seluruhnya, tapi Cian Tiang Jun ternyata sudah mendahulunya lah tidak tahu bahwa berkat bantuan Heng Chiao, sudah sejak tadi tenaga dalam Kong San Bok telah dipulihkan. Begitulah lantas terdengar Cian Tiang Jun membentak, baik, terimalah seranganku berbareng itu sebelah tangannya lantas memotong ke depan. Sudah sepuluh tahun dia berlatih, ia pikir kini petik sudah tua, andaikan tetap tidak mampu mengalahkan dia, sedikitnya dirinya juga takkan kalah. Pukulan Cian Tiang Jun itu disertai dengan tenaga dasyat, tapi dengan tenang petik menangkis serangan itu. Berulang Cian Tiang Jun menghantam tiga kali, berulang pula petik terdesak mundur. Diam-diam Kong San Bok menjadi khawatir, ia tahu ilmu pukulan petik cukup lirai dan mampu menandingi lawannya, cuma usianya sudah lanjut, kalau bertempur lama mungkin bukan tandingan lawan yang lebih muda. Terlihat Cian Tiang Jun melancarkan serangan dengan dasyat, petik selalu mundur satu langkah setiap menangkis satu kali, berturut-turut ia telah mundur tujuh tindak, tetapi mendadak tubuhnya menegak kuat bagai gunung yang tak tergoyahkan, ia tidak mundur lagi. Sampai di sini barulah Kong San Bok merasa lega, sekilas ia melirik ke samping, dilihatnya wajah Bondiat Loan juga tersenyum, dari air mukanya ini agaknya dia sudah yakin petik pasti akan menang. Kini bergilir Cian Tiang Jun yang terkejut, pikirnya, ku kira usianya sudah tua dan tenaganya tentu lemah, siapa tahu ilmu silatnya telah terlatih setinggi ini dan sukar ditembus oleh seranganku, tampaknya sukar untuk merobohkan dia dalam waktu singkat. Karena hatinya mulai juri, segera pukulannya juga berubah, kini dia tidak berani mengharapkan menang lagi, yang dia usahakan adalah jangan sampai kalah sudah puas baginya. Sebagai jago ulung, sekali pandang saja petik sudah tahu pihak lawan mulai di juri, tentu saja dia tidak memberi kesempatan kepada lawan untuk bernapas. Segera ia mulai melancarkan serangan balasan dengan gencar, berbagai corakimna jiwa hati yang liai segera ia lontarkan sehingga Cian Tiang Jun terdesak kalang kabut. Setelah tiga puluhan jurus, keadaan jelas sudah berubah terbalik daripada permulaan tadi. Serangan petik semakin hebat, sebaliknya Cian Tiang Jun hanya mampu menangkis melulu. Di tengah pertarungan sengit itu, Brett, mendadak Cian Tiang Jun melompat mudur jauh ke belakang, pundaknya berdarah, kiranya telah kena dicengkeram dan terluka oleh petik. Dengan muka merah Cian Tiang Jun berkata sambil memberi hormat, Pek Losu sungguh hebat dan benar-benar tua-tua keladi, aku sangat kagum. Setelah mengalahkan lawannya, Pek Tik sendiri juga merasa nafas sesak dan darah bergolak hebat, diam-diam ia merasa bersyukur lawan telah. Mengakui kekalahannya, maka ia pun menjawab, Cian Tiang Jun, kepandainmu sesungguhnya juga cukup untuk menjagoi dunia Kang Ou, tapi mengapa engkau sudi menjadi antek bangsa Kim? Hari ini aku tidak mengambil nyawamu, diharap saja kau dapat menyadari kekeliruanmu. Hwesyo bermuka merah tadi lantas melangkah maju, katanya, kalah menang adalah soal biasa di medan perang, kan masih ada dua partai, belum tentu pihak kami pasti akan kalah. Bu Bong Tai Su mengamat amati Bun Yat Hoan sejenak, lalu berkata, Bun Tai Hiap, Sudah lama kau terkenal sebagai Tipit Suseng, maka silakan memberi petunjuk beberapa jurus dengan potlotmu itu. Bun Yat Hoan bergelak tertawa, jawabnya, Sudah ada sepuluh tahun aku menyimpan potlotku, mengingat Tai Su datang dari jauh, biarlah kulanggar kebiasaanku untuk memenuhi keinginan Tai Su. Dan Tai Su sendiri memakai senjata apa? Bu Bong Tai Su lantas menanggalkan kasa, jubah, merah yang dipakainya, jawabnya dengan tak acuh, yang dapat kugunakan hanyalah kasa ini, maka diharap Bun Tai Hiap suka bermurah hati sedikit. Tapi, hi, hi, apabila Bun Tai Hiap toh tidak kenal ampun, biarlah aku akan mengaku kalah jika kasa ini sampai terobek oleh senjatamu itu. Diam-diam Bun Yat Hoan menduga paderi asing ini pasti memiliki luakang yang tinggi, kalau tidak, masakah dia berani omong besar? Maka dengan tak acuh ia pun berkata, ku kira syarat berat sebelah begini juga tidak diperlukan. Nah, engkau adalah tamu, silakan mulai menyerang dulu, Tai Su. Baik, awas seranganku ini kata Bu Bong Tai Su, segera ia mengebut jubahnya itu, seketika segumpal awan merah menyambar ke arah Bun Yat Hoan. Tapi sedikit mengegos saja Bun Yat Hoan sempat mengelak, ujung potlotnya segera balas menotok ih gihyat di bagian iga lawan. Namun sambil menggeser ke samping dan mengebutkan jubahnya pula, serangan Bun Yat Hoan itu dapatlah dipatahkan. Begitu hebat tenaga kebutan jubah Bu Bong Tai Su itu sehingga Kong San Bok yang berdiri menonton di samping merasakan sambaran angin yang sangat kuat. Terkesiap juga Bun Yat Hoan, ternyata tenaga dalam lawan memang benar luar biasa hebatnya. Segera ia ganti serangan, dalam sekejap saja potlotnya menotok beberapa kali sehingga bayangan potlot baja seakan-akan memburu ke arah musuh, tapi Bu Bong Tai Su ternyata tidak kalah tangkasnya, dia sambut setiap serangan lawan sehingga pertarungan berlangsung dengan amat seru. Hektometer, sebutan tipitsu sengkiranya cuma begini saja, jengek Bu Bong Tai Su. Ha, 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 kenapa tergesa-gesa amat? Lihat saja sebentar bila kau ingin tahu kelihayan ku jawab Bun Yat Hoan tenang. Tapi serangannya semakin gencar dan lihai. Bu Bong Tai Su putar jubahnya dengan cepat sehingga seluruh tubuhnya seperti terkurung di tengah gumpalam awan merah. Potlot baja Bun Yat Hoan ternyata tidak mampu menembus pertahanannya, tapi jubahnya juga tidak sanggup mengulung senjata Bun Yat Hoan. Sebagai seorang ahli silat terkemuka, setelah bergebrak beberapa jurus tadi Bun Yat Hoan lantas tahu bahwa lekang pihak lawan tidak di bawahnya, ia yakin bukannya tidak bisa baginya untuk menotok robe kasa musuh, cuma saja kalau hal ini dipaksakan, ia khawatir bukan mustahil akan terjebak oleh perangkap musuh. Sebab itulah dia ambil keputusan akan menempur lawan dengan jangka lama untuk mematahkan tenaga dalam huwasyu itu. Sebaliknya Bu Bong Tai Su juga cukup berpengalaman, melihat Kera bertempur Bun Yat Hoan, ia pikir kalau pertarungan berlangsung lama, mungkin sedikit meleng saja akan mengakibatkan dirinya terpedaya, maka akan lebih menguntungkan apabila sekarang juga mengadu keras dengan lawan. Begitulah Bu Bong Tai Su lantas putar jubahnya terlebih kencang, mendadak jubah merah itu membentang laksana layar kapal yang tertiup angin, dengan cepat terus menggulung ke arah Bun Yat Hoan. Maka terdengarlah suara red satu kali, ujung potlot baja Bun Yat Hoan telah membekas suatu goresan pada kain jubah musuh, tapi jubah itu tidak sampai robek. Diam-diam Bu Bong Tai Su bergirang, pikirnya, dugaanku ternyata tidak salah. Dia tidak mampu menusuk robek jubahku, kalau kau adu kekuatan. Dengan keras lawan keras, dalam lima puluh jurus aku pasti dapat mengalahkan dia. Ia tidak tahu bahwa Bun Yat Hoan justru telah menggunakan tipu membuat senang musuh dulu, tapi dengan tenang ia menanti kesempatan yang baik. Maka berulang Bu Bong Tai Su lantas menyerang dengan dasyat, setiap kali ujung potlot Bun Yat Hoan menyentuh jubah orang selalu meleset ke samping sehingga jubah orang tetap tidak terobek. Tentu saja Bu Bong semakin senang, serangannya bertambah gencar. Beruntun Bun Yat Hoan terdesak mundur beberapa tindak, suatu ketika mendadak sepasang potlotnya menegak ke atas sambil membentak, kena di mana sinar perak menyambar, seketika tertampak kasan merah lawan tertembus dua lubang sebesar jari. Aha, pecahlah sekarang balonnya Ejekong Sanbok. Tapi Bu Bong Tai Su tidak malu sebagai jago kelas wahid, begitu menyadari dirinya terjebak, seketika ia pun melemparkan jubahnya ke atas kepala Bun Yat Hoan, berbareng jarinya lantas menotok hiatu musuh itu. Kasah yang dia lemparkan itu disertai dengan tenaga dalam yang kuat, sudah tentu Bun Yat Hoan harus mengelak agar tidak berkerudung. Tanpa pikir sebelah tangannya memukul ke depan sehingga jubah musuh terguncang jatuh. Menyusul itu terdengar juga suara terang, sebuah potlot bajanya juga jatuh ke lantai. Kiranya untuk menangkis serangan aneh Bu Bong Tai Su itu, terpaksa Bun Yat Hoan harus menggunakan tenaga pukulan yang dasyat untuk mengguncang pergi jubah musuh. Dengan sendirinya potlot baja yang dipegangnya itu terpaksa harus dilepaskan dulu agar pukulannya bisa mantap benar. Ternyata totokan Bu Bong Tai Su tadi sebenarnya hanya pura-pura saja, habis itu segera ia melompat mundur dan berseru, kau menusuk robek jubahku, aku pun memukul jatuh Bu An Kuan Pitmu. Pertandingan kita ini hanya dapat dianggap seri. Nah, boleh coba maju lagi. Padahal Bu An Kuan Pit yang jatuh itu dilepaskan sendiri oleh Bun Yat Hoan, soalnya Bu Bong Tai Su sudah telanjur omong besar sebelumnya, kini terpaksa ia keluarkan kata-kata itu untuk menutupi rasa malunya, dengan begitu pula supaya ada alasan buat mengajak bertanding lagi kepada Bun Yat Hoan. Segera Kong San Bok mengejek, Huh, tidak tahu malu. Memangnya kau yang memukul jatuh senjata Bun Tai Hiap itu? Tidak perlu paksa dia mengaku kalah ujar Bun Yat Hoan dengan tertawa. Kalau dia belum mengeluarkan segenap kepandainya, biarpun salah tentu dia tetap penasaran. Baiklah, barangkali sekarang Tai Su mau menjajal ilmu pukulanku, nah, silakan mulai, pasti kulayani kau. Habis berkata ia terus membuang sekalian Bo An Kuan Pitnya yang lain. Dengan begitu kedua orang lantas bertarung pula. Setelah kecundang satu kali, kini Bu Bong Tai Su tidak berani meremahkan musuh lagi. Segera ia keluarkan segenap kepandain yang pernah dilatihnya, ia menyerang dengan gencar dan ganas, dengan pukulan dan totokan pula. Melihat ilmu totokan lawan rada aneh, Bun Yat Hoan menjadi tertarik untuk memahaminya. Sebagai ahli Tiam Hiat sebagaimana julukan Tipit Su Seng, si sastrawan berpotlot baja, yang terkenal di Kang O, dengan sendirinya ilmu Tiam Hiatnya sangat tinggi, tanpa menggunakan Bo An Kuan Pitnya pun sanggup menghadapi Bu Bong Tai Su. Memang demikianlah, jago silat paling senang apabila bertemu dengan lawan yang tangguh dan memiliki kepandain dalam jenis ilmu yang sama. Begitulah karena Bun Yat Hoan ingin tahu keseluruhan ilmu Tiam Hiat lawannya, maka ia menghadapi serangan musuh itu dengan tenang dan sabar, walaupun dalam seratus jurus saja sebenarnya dia dapat mengalahkannya. Kiranya ilmu Tiam Hiat Bu Bong Tai Su itu asalnya diperoleh dari gambar Hiat Tu Tong Jin yang dipinjamnya dari Wan Yan Tiang Chi, karena itu kepandainya ini menjadi lebih bagus daripada ilmu Tiam Hiat yang dikuasai Wan Yan Ho. Cuma saja gambar yang dia pinjam dari Wan Yan Tiang Chi itu bukan gambar aslinya, meski ilmu totokannya termasuk bagus, namun belum mencapai tingkatan yang sempurna, betapapun masih kalah setingkat dibanding ilmu totokan Bun Yat Hoan. Begitulah sedang Kong San Bok terpesona mengikuti pertarungan hebat itu, tiba-tiba pektik menariknya perlahan dan membisikinya, di luar seperti kedatangan pasukan besar, bukan mustahil sebentar lagi tempat ini akan terkepung. Cepat Kong San Bok menyadari keadaan gawat itu, segera ia pun melompat maju dan berseru, hayolah, Wan Yan Ho, sekarang juga kita mulai bertanding. Wan Yan Ho tidak tahu kalau tenaga Kong San Bok sudah pulih seluruhnya berkat pertolongan Heng Chiao, ia pikir dirinya pasti mampu mengalahkan Kong San Bok dalam keadaan masih lemas. Segera ia pun balas membentak, memangnya aku takut kepada jago yang telah keok di bawah tanganku seperti kau ini? Selama beberapa hari Kong San Bok telah dikocok oleh Wan Yan Ho, ia sudah teramat gemas, tanpa berbicara lagi segera ia mendahui menghantam dengan jurus Hwi Liyong Chaitian, naga terbang ke langit, suatu jurus serangan maut dari Tai Yan Patsik. Serentak Wan Yan Ho merasa ditolak oleh suatu tenaga maha dasyat, terkesiap hatinya, cepat ia keluarkan segenap kemampuannya, dengan kedua tangan maju sekaligus barulah dia dapat mematahkan serangan itu. Namun Kong San Bok tidak memberi peluang bernapas bagi lawannya, satu pukulan disusul dengan pukulan lain secara bergelombang. Padahal ilmu andalan Wan Yan Ho adalah tiam hiyat, tapi di bawah serangan dasyat dan cepat lawannya itu, betapapun ia tidak sempat mengeluarkan kepandayan andalannya itu. Melihat gelagat jelek, cepat Han Haisan melangkah maju dan berseru, Kong San Siaul tiap, biar aku pun belajar kenal dengan kepandayanmu. Tapi lebih dulu Bok Trik sudah menyelingap menghadang di depannya, jengeknya, Han Kong Chu, engkau pun kenal peraturan Kang Ou, kalau sekiranya kau pun getol berkelahi dan ingin keluar keringat, baiklah aku saja yang melayani kau. Keruan Han Haisan terkejut, jawabannya dengan menyeringai, ah, mana aku sanggup melawan Pek Losu? Soalnya Wan Yan Kong Chu adalah tamu agung ayahku, betapapun diharap Kong Sun Siaul hiap jangan membuat susah Wan Yan Kong Chu. Justru mengingat ayahmu, maka aku tidak mau membuat susah padamu, tapi suruh aku memberi kelonggaran kepada Pangeran Negeri Musuh. Maaf, hal ini tidak dapat kulakukan, jengek petik. Han Haisan menjadi serba susah, tapi belum ia ambil suatu keputusan, sekonyong-konyong di luar sudah ramai dengan suara pertarungan disertai. Suara sorakan pasukan. Kiranya pasukan pengawal Siang Hau yang dipimpin Su Hang sudah tiba. Pada kesempatan itulah begundal yang dibawa Wan Yan Ho tadi lantas bertempur sengit dengan anak buah Bun Yat Hoan. Mendadak Kong Sun Bok meraung keras, sebelah tangannya terus menghantam kepala Wan Yan Ho. Tidak kepala kejut Wan Yan Ho, tanpa pikir ia menjatuhkan diri, pikirnya hendak mengelak dengan menggelinding ke samping. Tapi cengkeram Kong Sun Bok terus membayangi lawannya. Jangan mencelakai jiwanya seru pekatik. Aku tahu sahut Kong Sun Bok, berbareng ia telah berhasil mencengkeram kuduk Wan Yan Ho terus diangkat ke atas seperti elang mencengkeram anak ayam saja. Pada saat itu Su Hang dan beberapa busu baru saja menerjang ke dalam, melihat Wan Yan Ho berada dalam cengkeraman Kong Sun Bok, seketika mereka melenggong kaget. Sabar dulu, Kong Sun Xiao hiap. Ada persoalan apa boleh dibicarakan secara baik-baik, seruhan Hai Sun kuatir. Setelah tenangkan diri, Su Hang juga berseru, di luar telah siap beberapa ratus pemanah, betapapun kalian juga sukar menerjang keluar dari sini walaupun tujuannya menggertak, tidak urung suaranya juga rada gemetar. Hektometar, memangnya kami juga tidak ingin keluar dari sini dengan hidup, namun paling tidak Wan Yan Ho harus mati mendahului kami jengek Kong Sun Bok. Lekas Han Hai Sun beri tanda kepada Su Hang dan berkata, coba kau keluar sana dan suruh mereka berhenti bertempur. Su Hang mengiakan dan berlari keluar menyampaikan perintah itu. Han Hai Sun, permainan apa lagi yang akan kau keluarkan jengek? Kong Sun Bok kemudian. Damai lebih utama, kata orang kuno, dengan menyengir Han Hai Sun menjawab. Maka kukira pertarungan yang pasti akan menimbulkan korban ini kita sudahi saja, bagaimana dengan pikiran Kong Sun Xiao hiap? Coba sebutkan lebih jelas syarat jual beli yang kau kehendaki ini, jawab Kong Sun Bok. Kau bebaskan Wan Yan Kong cu dan segera aku membawa anak buahku pergi dari sini, kata Han Hai Sun. Hektometer, kukira kedatangan kalian ini masih ada muslihat yang tersembunyi, terutama terhadap diri bun tai hiap, ujar Kong Sun Bok. Tapi baiklah, kuterima tawaranmu. Hanya saja perlu kau jelaskan lagi, bagaimana selanjutnya. Urusan selanjutnya aku tidak tahu, segalanya adalah urusan ayahku, jawab Han Hai Sun. Untuk urusan hari ini boleh turuti saja permintaannya, jengek Bun Yat Hoan. Andaikan Han Tu Ye U mengincar diriku, kalau mampu boleh silakan dia berbuat sesukanya. Sambil bicara gerakan Bun Yat Hoan tidak menjadi kendur, ia masih tetap menempur Bubong Tai Su dengan sengit. Tenaga Bubong kalah kuat, ia tidak berani bersuara. Dalam pada itu pertempuran di halaman luar sudah berhenti, kini hanya Bun Yat Hoan saja yang masih bertarung dengan Bubong Tai Su. Karena itu Han Hai Sun dan Wan Yan Ho berseru minta Bubong Tai Su suka mengakhiri pertandingannya. Namun Bubong Tai Su seperti tidak melihat dan tidak mendengar, sebaliknya keringat tampak memenuhi dahinya, jelas dia sedang menghadapi pertarungan itu dengan payah, hendak berhenti tapi sulit baginya. Maklumlah, Bubong dan Bun Yat Hoan sama-sama termasuk jago kelas wahid, pertarungan antara dua jago kelas tinggi tidak dapat disudahi begitu saja seperti jago silat umumnya, kalau mau berhenti bertempur harus serentak dilakukan, oleh kedua pihak, kalau tidak, salah satu pihak pasti akan celaka. Selang tak lama, terdengarlah suara bret, kedua orang sama-sama mundur dua-tiga tindak, Bun Yat Hoan menarik serangannya dengan perlahan dan tenang. Sebaliknya Bubong Tai Su lesu seperti ayam jantan yang sudah keok. Tertampak jubahnya bagian dada terobek suatu silangan. Rupanya mereka memang sama-sama berhenti bertempur, tapi Bubong Tai Su memang kalah satu tingkat kepandainya, pada jurus terakhir itulah dia telah kecundang. Itu saja Bun Yat Hoan berlaku murah hati, hanya sekadar memberi hajaran saja agar dia tahu rasa sehingga tenaga jarinya cuma menggores satu silang pada jubahnya. Begitulah dengan lesu Bubong Tai Su menghela nafas dan berkata, Sudahlah, kita pulang saja. Nanti dulu mendadak Kong San Bok membentak. Dia telah melepaskan Wan Yat Ho ke bawah, tapi masih tetap mencengkeram tulang pundak lawan. Bukankah kau menyetujui pertarungan ini dihentikan? Kenapa kau tarik kembali pernyataanmu, Kong Sun Xiao Hiap kata Wan Yat Ho dengan khawatir. Cepat Han Hai San juga menambah, Ya, ucapanmu tentunya dapat dipercaya, Kong Sun Xiao Hiap. Apa yang sudah ku ucapkan sudah tentu ku pegang teguh, jawab Kong San Bok. Tapi barangku yang hilang harus ku minta kembali. Ini kan sudah ku katakan sejak mula tadi. Asal payungku kasrahkan kembali dan segera ku lepaskan kau. Tapi engkau melihat sendiri, payungmu kan tidak ku bawa ke sini, ujar Wan Yat Ho dengan memelas. Aku tidak pusing, jawab Kong San Bok tegas. Pendek kata, selama payungku belum kembali, selama itu pula kau harus tinggal di sini. Keruan Wan Yat Ho mati kutu, begitu pula Han Hai San merasa serba susah. Coba akan ku usahakan, ujar Han Hai San, lalu ia melangkah keluar. Tidak lama kemudian ia masuk lagi bersama sebum Cusik. Pada tangan, sebum Cusik ternyata memegangi Hian Tiat Po San milik Kong San Bok itu. Kiranya setelah sebum Cusik kecundang di hotel itu dan pulang ke Siang Hu, kemudian diketahuinya Su Hang telah memimpin pasukan ke tempat Bun Yat Hoan. Ia menduga Bun Yat Hoan pasti juga berada di sana, maka dengan penasaran ia lantas menyusul dengan membawa Hian Tiat Po San, maksudnya akan membantuan Yan Ho bila mana perlu. Ia menduga Bun Yat Hoan, Kong San Bok dan lain-lain pasti takkan mampu melawan jumlah musuh yang lebih banyak. Tak tersangka Wan Yan Ho sendiri malah tertawan oleh Kong San Bok dan dijadikan Sandra dan dia sendiri kebetulan mengantarkan payung pusaka yang diharapkan Kong San Bok itu. Nah, Kong Sun Siau Hiap, sesudah payungmu kau terima kembali, sekarang dapat lepaskan aku bukan kata Wan Yan Ho. Baru Kong San Bok bermaksud membebaskan tawanannya, tiba-tiba Pek Tik berkata, nanti dulu. Hang Hei San terkejut, katanya, bukankah kita sudah setuju, mengapa engkau mencari perkara lagi, Pek Losu? Betapapun aku tidak mempercayai kalian, kata Pek Tik. Maka, maaf, aku perlu diantar Wan Yan Ho untuk suatu jarak tertentu. Bila kalian khawatir boleh juga kalian ikut dari belakang. Tapi kalian sendiri juga belum tentu dapat dipercaya, bukan mustahil hanya tipu muslihat belaka ujar Wan Yan Ho. Bun Yat Loan menjadi gusar, katanya, Hektometer, memangnya kau anggap kami ini seperti orang Kim kalian yang tidak dapat pegang janji dan tak dapat dipercaya. Setiba di kaki gunung tentu akan kami bebaskan kau. Terpaksa Hang Hei San ikut berkata, harap Wan Yan Kong Chu jangan khawatir, Bun Tai Hiap adalah bulim Beng Chu wilayah Kang Lem, apa yang dia katakan tentu akan ditepatinya. Begitulah Hang Hei San lantas menyuruh anak buahnya tinggal di tempat, dia sendiri mengiringi Wan Yan Ho mengantar Bun Yat Hoan dan lain-lain turun ke bawah gunung. Dan Bun Yat Hoan lantas menyerahkan Wan Yan Ho kepadanya dan berkata, Han Kong Chu, harap kau menyampaikan pesanku ini kepada ayahmu, katakan gerakan laskar rakyat tidak dapat ditumpas, perjuangan kami lebih mengutamakan kepentingan negara dan bangsa, maka tidak ingin bermusuhan dengan dia. Tapi bila kami terlalu didesak, pada akhirnya kami pasti takkan segan-segan bertindak padanya. Sudah tentu Han Hei San tidak berani banyak omong lagi, bersama Wan Yan Ho mereka mengiakan saja dan cepat melangkah pergi. Sepergenya musuh, kemudian Bun Yat Hoan menyatakan kepada Kong San Bok akan maksudnya berkeliling ke daerah Kang Lem untuk menghubungi berbagai laskar rakyat di daerah itu sehingga dalam waktu singkat jelas tidak dapat berkunjung ke Kim Kehnia, maka tentang perubahan politik pemerintah Song itu diharapkan Kong San Bok saja yang menyampaikannya kepada Hang Lei Moli. Petik juga memberi pesan agar pemuda itu berhati-hati dan waspada mengingat musuhnya kini telah bertambah banyak. Kong San Bok mengiakan dan mengucapkan terima kasih atas pesan kedua orang tua itu. Tapi di dalam hati ia justru berharap di tengah. Perjalanan nanti dapat ke Pergok Wan Yan Ho lagi agar dapat memberi hajar adat lebih setimpal pada pangeran Kim itu, ia merasa kejadian tadi terlalu murah baginya. Tak terduga, setelah dia menyeberangi Tiang Keng dan menuju ke utara, sepanjang jalan ternyata aman tenteram tanpa terjadi sesuatu. Suatu hari ia memasuki daerah pegunungan Kabupaten Kah San Koan, termasuk wilayah Provinsi Soateng, dari sini ke Kim Kehnia kira-kira hanya tiga hari perjalanan saja. Tengah dia mengayunkan langkah, tiba-tiba dari depan mendatangi dua penunggang kuda dengan cepat, penunggangnya adalah dua lelaki kasar kekar, pada pinggang mereka tergantung senjata, tampaknya seperti tokoh kalangan Hek Tu, kaum bandit. Kong San Boog memperhatikan gerak-gerak kedua orang itu, kedua orang itu pun menaruh perhatian kepadanya. Ketika berpapasan, Kong San Boog menyingkir ke tepi jalan, waktu kedua orang itu lewat di sebelahnya, terdengar mereka bersuara dan bicara dua kalimat bahasa rahasia Kang Owi yang tidak dipahami Kong San Boog. Diam-diam Kong San Boog merasa geli, ia pikir kalau mereka bermaksud merampok diriku, maka mereka pasti akan kecewa, sebab sangu yang berada pada bajuku sekarang tidak lebih daripada sepuluh tahil perak saja. Namun kedua orang yang lewat di sampingnya dengan cepat itu, meski menunjukkan sikap yang mencurigakan, tapi tidak bertindak sesuatu. Maka Kong San Boog mengira dirinya sendiri terlalu banyak curiga, ia tidak memikirkannya lagi dan melanjutkan perjalanan. Tak terduga, tidak terlalu jauh tiba-tiba dari belakang terdengar suara keleningan kuda, kedua penunggang kuda tadi telah putar kembali. Kong San Boog mengira sekarang tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Maka ia sengaja berhenti di tengah jalan dan ingin tahu bagaimana tindakan kedua orang itu. Kong San Boog mengira kedua orang itu putar balik untuk merampoknya, siapa tahu dugaannya kembali meleset, malahan kedua orang itu pun tidak minta jalan padanya, sesudah dekat mereka terus menyelingap lewat di kanan-kiri Kong San Boog, sedikit pun tidak memperlihatkan maksud buruk padanya. Kini Kong San Boog menjadi ragu kepada pikiran sendiri, meski wajah kedua orang tadinya tampaknya jahat, tapi belum tentu mereka dari kalangan Hek Tu. Andaikan orang kalangan Hek Tu juga belum pasti kaum perampok yang sembarangan mengganggu perjalanan orang. Dalam pada itu hari sudah dekat maghrib, tiba-tiba terdengar pula suara keleningan kuda, dari belakang muncul lagi dua penunggang kuda dan melampaui Kong San Boog dengan cepat. Penunggangnya juga lelaki kekar, baju bagian pinggang mereka yang menonjol itu menunjukkan mereka pasti membawa senjata. Seperti juga kedua lelaki yang duluan, kedua orang ini pun menaruh perhatian terhadap Kong San Boog, sudah lewat ke depan masih menoleh lagi memandang padanya. Mau tak mau rasa curiga Kong San Boog timbul lagi. Sementara itu hari sudah mulai gelap. Ia pikir mesti mencari suatu tempat untuk bermalam. Belum habis berpikir, kembali terdengar suara drapan kaki kuda, dua penunggang kuda mendadak turun dari atas gunung di sebelah, kedua penunggangnya berusia agak tua, tapi juga kelihatan membawa senjata. Kong San Boog memberi jalan pula, sekali ini ia tidak mencurigai kedua orang ini. Tak terduga, belum seberapa jauh, tahu-tahu kedua penunggang kuda itu putar balik lagi. Seperti juga kedua orang yang ditemuinya pertama tadi, ketika lewat di sebelahnya mereka kelihatan sangat menaruh perhatian kepadanya. Samar-samar Kong San Boog dapat mendengar percakapan mereka dalam bahasa Kang O, yang satu menyaksikan pandangan kawannya kalau orang yang diincar ini membawa emas dalam jumlah besar. Tapi kawannya yang lain menyatakan pandangannya pasti tidak keliru dan yakin yang dibawa Kong San Boog bahkan bisa jadi benda mestika yang jauh lebih berharga daripada emas. Karena luakangnya memang tinggi, pancain rara Kong San Boog dengan sendirinya sangat tajam, meski kedua orang itu lewat di sampingnya dengan cepat, tapi samar-samar percakapan mereka itu sempat didengarnya walaupun pembicaraan selanjutnya tidak terdengar lagi. Terutama percakapan dalam bahasa Kang Owi yang sederhana itu dapat dipahami artinya dengan tepat. Maka sekarang yakinlah Kong San Boog bahwa orang-orang itu ternyata benar adalah pengintai kaum penjahat yang mengincarnya. Diam-diam ia merasa geli karena orang-orang itu telah salah duga atas dirinya, padahal dia tidak membawa sangu yang banyak, masakah disangka membawa benda mestika yang berharga. Waktu ia memandang ke depan di tengah suasana senja yang remang-remang itu tertampak kedua penunggang kuda tadi sudah berubah menjadi dua titik hitam, sekejap kemudian lantas menghilang pula ke dalam hutan yang lebat. Aneh, mengapa mereka tidak mengambil jalan raya, jangan-jangan gunung di depan sana adalah sarang mereka, Kalau betul begitu, aku sendiri sedang mencari tempat untuk bermalam, biarlah aku menyusul ke sana untuk mengawasi mereka, pikir Kong San Boog. Sebenarnya Kong San Boog tidak suka cari gara-gara, hanya lantaran berulang kali bertemu pengintai kaum Hek Tu, ia menjadi tertarik dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebab itulah ia lantas ambil keputusan akan menyelidiki mereka malah. Begitulah ia lantas keluarkan ginkangnya yang tinggi dan berlari ke atas gunung, tampaknya gunung itu terletak tidak jauh di depan sana, tapi ternyata berjarak belasan li jauhnya, jalan pegunungan berlikali ku pula. Waktu memasuki hutan lebat itu, sementara hari sudah gelap sama sekali. Terima kasih.